Saudara, lembaga indikator politik Indonesia merilis hasil survei dampak wabah virus corona terhadap sektor ekonomi dan juga politik. Salah satu yang diukur dari survei ini, saudara, adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi Dodo. Survei bertajuk persepsi publik terhadap penanganan COVID-19 digelar pada periode 16 hingga 18 Mei 2020 dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen. Saudara, bila dilihat secara kepuasan angka kinerja Jokowi ini di bulan Mei 2020 sekitar 66,5 persen. Memang untuk tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi ini bisa dibelah, ada yang merasakan sangat puas 14,3 persen, cukup puas 52,2 persen, kurang puas 2,3 persen, tidak puas 2,3 persen, dan tidak menjawab 3,8 persen. Kinerja Presiden Jokowi di bulan Mei 2020 ini memang menurun jika dibandingkan sebelum pandemi corona di bulan September 2019 yang mencapai 70 persen lebih. Ini yang juga menjadi catatan bagi pemerintah tentunya. Lembaga Survei Politik Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional terkait tingkat kepuasan warga terhadap penanganan virus corona oleh pemerintah dan hasilnya mayoritas responden merasa puas saudara. Dari hasil survei 47,6 persen warga cukup puas atas penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Sedangkan angka yang sangat puas 8,8 persen dan kurang puas banyak 29,6 persen, tidak puas sama sekali 1,7 persen, tidak tahu atau tidak menjawab 3,1 persen. Itu dia soal angka kepuasan bagaimana Presiden bagaimana pemerintah menangani COVID-19 di Indonesia.